Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita bersyukur kita boleh menikmati kembali program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara saya ada di ruang Balai Immanuel Bawah Balai Immanuel Bawah akan kita pakai menjadi salah satu tempat Ketika nanti kebaktian on-site diadakan Kita akan set Balai Immanuel Bawah dengan protokol kesehatan Sehingga kita bisa nyaman dan menjaga kesehatan kita ketika beribadah Bapak Ibu Saudara saya juga memperlihatkan ini adalah thermal camera Jadi ketika nanti kebaktian on-site diadakan Kita tidak akan periksa suhu tubuh Bapak Ibu Saudara dengan termogan Tetapi dengan alat ini kita bisa masuk dan kita bisa mendeteksi Setiap pengunjung ibadah dengan alat ini Sehingga tidak perlu antrian yang terlalu banyak Juga Bapak Ibu kita sudah siapkan kotak persembahan Kotak persembahan akan kita pakai ketika kita membersembahkan syukur kita kepada Tuhan Tidak melalui kantong yang diedarkan Namun Bapak Ibu bisa persiapkan amplop persembahan dari rumah Dan kita akan masukkan amplop persembahan syukur kita di kotak persembahan yang tersedia Bapak Ibu Saudara indikasi Tuhan kita bersyukur memasuki minggu yang ketiga di bulan Juli 2020 Dan renungan hikmat pagi didasarkan kepada tema kebaktian minggu Baik dan sedap didengar Kita mau diajak untuk memahami bahwa mengucapkan perkataan yang baik dan sedap didengar Adalah salah satu cara hidup bersaksi di tengah dunia ini Memahami bahwa perkataan yang baik dan sedap didengar adalah perkataan yang sesuai firman Tuhan Membangun dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain Berkomitmen untuk menjabdi abdi Tuhan yang menguasai lidah Sehingga setiap perkataan kita sesuai firman Tuhan Membangun dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita dan kita berdoa Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapanmu dengan penuh syukur dan sukacita Hari ini kembali kami diberkati ketika kami boleh mendengar firmanmu Kami diberkati ketika kami meluangkan waktu menyediakan waktu untuk berrelasi dengan Tuhan Berbicara lah kepada kami Tuhan karena kami siap untuk mendengar Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara tema kita teladan dalam perkataan Mari kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 12 Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 12 demikian firmannya Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan Kita memang dituntut untuk menjadi teladan Atau kesaksian bagi orang-orang di luar Tuhan Salah satunya melalui ucapan mulut kita Namun kenyataannya Tidak sedikit orang Kristen ketika berada di luar gereja Tidak dapat menguasai mulutnya Mereka masih suka mengumpat Memaki-maki orang lain Berkata-kata kasar Berbicara jorok Bergosip Atau bahkan menyebarkan berita bohong atau hoax Bagaimana mungkin Kita dapat menjadi teladan Atau saksi Kristus Jika masih berlaku seperti itu Di dalam suratnya kepada Timotius Anak rohaninya Rasul Paulus juga mengingatkan hal yang sama Ia menasihati Timotius Agar dapat menjadi teladan Bagi orang-orang percaya yang dilayaninya Termasuk teladan dalam perkataan Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Surat 1 Timotius 4 ayat 12b Bapak ibu saudara Kata teladan di ayat ini Menggunakan kata Yunani Tupos Yang berarti Model Gambar Ideal Atau pola Jadi menurut Rasul Paulus Sebagai kembala sidang Timotius harus menjadi contoh Dalam segala bidang kehidupan Sehingga orang-orang yang di sekitarnya Dapat mengatakan Orang ini Telah menjalankan hidup saleh Yang layak di contoh Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Bagaimana dengan diri kita Selama ini Sudahkah kita menjadi teladan Dalam perkataan kita Tatkala berada di rumah Di kantor Di lingkungan tempat tinggal kita Di tengah masyarakat Dimanapun kita berada Saat kita berrelasi Dengan orang-orang di sekitar kita Sudahkah kita berkata Jujur Dan penuh kasih Berpegang pada kebenaran Di dalam kasih Semoga Jawaban dari setiap Pertanyaan di atas Adalah Sudah Berteladan dalam perkataan Membutuhkan Latihan yang keras Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami datang di hadapanmu Engkau merindukan setiap kami Boleh menyampaikan Kata-kata yang benar Kata-kata yang baik Kata-kata yang sedap didengar Kata-kata yang memotivasi Orang lain Meskipun Tuhan kami sadar Seringkali ketika Kami emosi Ketika kami merasa Tidak nyaman Bahkan ketika kami Merasa marah Kepada orang lain Seringkali tutur Kata yang pahit Tutur kata yang pedih Tutur kata yang menyakitkan Itu yang kami lontarkan Tuhan ajar kami Mulai hari ini Untuk belajar perkata-kata Yang berhikmat Belajar perkata-kata Yang bijaksana Belajar perkata-kata Yang baik Dan sedap didengar Biarlah melalui perkataan kami Banyak orang Mendapatkan kekuatan baru Melalui perkataan kami Banyak orang dikuatkan Melalui perkataan kami Nama Tuhan Dimuliakan Ini kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Indikasi Tuhan Mari kita belajar Mari kita terus berlatih Mengucapkan perkataan-perkataan Yang membangun Perkataan-perkataan Yang penuh dengan kebenaran Perkataan yang baik Dan sedap didengar Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara Mari kita menikmati Kasih Tuhan hari ini Pakai masker Jaga kesehatan kita Kita terus menjaga jarak Ketika kita bersama Dengan orang lain Dan biarlah kita Terus mencuci tangan Ketika kita beraktifitas Kita menjaga Dan kita terus belajar Untuk hidup Bersih dan sehat Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita